Kadar gula darah normal tidak hanya dipengaruhi oleh usia, tetapi juga oleh berbagai faktor lain, termasuk waktu makan terakhir, jenis tes gula darah yang digunakan, dan apakah seseorang memiliki diabetes atau tidak. Namun, ada beberapa panduan umum untuk kadar gula darah normal pada orang tanpa diabetes. Berikut adalah panduan umum untuk kadar gula darah puasa, setelah puasa minimal 8 jam, untuk berbagai kelompok usia. Untuk anak-anak dan remaja, usia kisaran 0 sampai dengan 17 tahun, kadar gula darah normal pada anak-anak dan remaja biasanya mirip dengan orang dewasa, yaitu antara 70 hingga 100 mg per DL. Untuk orang dewasa, usia mulai dari 18 sampai dengan 64 tahun, kadar gula darah normal puasa biasanya berkisar antara 70 hingga 100 mg per DL. Dan terakhir untuk orang tua yaitu umur mulai dari 65 tahun ke atas. Kadar gula darah normal puasa pada orang tua umumnya juga berkisar antara 70 hingga 100 mg per DL. Namun, pada beberapa orang yang lebih tua, ambang batas gula darah normal mungkin sedikit lebih tinggi, yaitu hingga sekitar 110 mg per DL. Penting untuk diingat bahwa ini adalah panduan umum, dan nilai normal dapat bervariasi sedikit antara laboratorium di berbagai negara dan berdasarkan pedoman medis terbaru. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang kadar gula darah normal yang berlaku di wilayah Anda, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan setempat. Selain itu, penting untuk diingat bahwa diagnosis diabetes tidak hanya didasarkan pada nilai gula darah puasa. Ada juga tes lain, seperti tes toleransi glukosa oral, OGTT, dan tes A1C, yang digunakan dalam diagnosis diabetes. Kriteria diagnosis diabetes melitus dapat bervariasi sesuai dengan pedoman medis yang berlaku di negara Anda. Jadi, jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kadar gula darah Anda atau ingin menjalani tes diabetes, sebaiknya konsultasikan dengan dokter Anda untuk evaluasi lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!